Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak gagasan Ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Teman-teman, saya harus bilang bahwa orang-orang yang semakin panik dengan tingginya approval rate atau tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi, semakin hari semakin diadap. Begini, semua gak ada masalah apa-apa ketika Pak Jokowi dengan partainya PDIP belum pecah kongsi. Saat itu baca pres Ganjar Pranowo menikmati korelasi positif antara tingginya tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi dengan elektabilitas Pak Ganjar itu sendiri. Singkatnya, ketika approval rate Pak Jokowi tinggi, elektabilitas Pak Ganjar juga tinggi. Sampai akhir kuartal ke-1 2023 lalu, elektabilitas Pak Ganjar masih yang tertinggi. Indikator politik mencatat bahwa pada bulan April 2023, elektabilitas Pak Ganjar berada di titik 34%. Sementara Pak Prabowo hanya di 31% dan Pak Anies di 25%. Di tingkat elit, santer sudah terdengar bahwa terjadi ketidakharmonisan antara Pak Jokowi dengan PDIP akibat Piala Dunia U20 yang batal. Namun kabar ini masih terkesan ya dibungkam. Namun beberapa bulan kemudian, terutama ketika disahkannya pencalonan Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo, kabar tersebut semakin terang-benderang. Beberapa orang kader PDIP sudah nggak malu-malu nyerang Pak Jokowi. Di jagad dunia maya, ramai mereka sebut Pak Jokowi sebagai pengkhianat, pembohong, dan lain-lain. Alhasil perlahan namun pasti, tingginya approval rate Pak Jokowi yang awalnya berbanding lurus dengan elektabilitas Pak Ganjar kini mulai berbanding terbalik. Singkatnya, tingginya approval rate Pak Jokowi berjalan seiring dengan menurunnya elektabilitas Pak Ganjar. Teman-teman, saya nggak lagi mau bahas hirupi kuk pilpres yang dalam video ini nggak bisa saya hindari ya merupakan latar belakang dari apa yang saya mau bahas. Yang saya mau bahas adalah ramainya upaya pembusukan kepada Pak Jokowi yang saya duga adalah sebagai upaya elektoral untuk menghentikan fenomena tingginya approval rate Pak Jokowi. Pertama adalah ketika disebutkan bahwa Pak Jokowi menginginkan masa jabatan tiga periode. Saya sering banget dengar isu ini. Di banyak kesempatan, para kader PDIP secara membabi buta mengatakan bahwa Pak Jokowi menginginkan jabatan atau masa jabatan tiga periode. Dikutip dari kantor berita CNBC, Sekjen PDIP Pak Hasto mengatakan sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum yang dari beberapa partai menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah kami mendengar itu, kata Pak Hasto. Namun lucunya, pernyataan Pak Hasto tersebut dibantah oleh sesama petinggi PDIP yaitu Mbak Puan Maharani. Dikutip dari kantor berita kompas.com Mbak Puan Maharani justru mengatakan enggak, enggak pernah, setahu saya enggak pernah beliau meminta pada Ketua Umum PDP Ibu Mega ya untuk perpanjangan tiga periode, kata Mbak Puan. Kedua adalah soal tuduhan sengaja bagi-bagi Bansos untuk mengkristalkan bahwa Presiden Jokowi gila jabatan hingga menghalalkan segala cara. Begini, Pak Jokowi adalah Presiden yang merakyat dan beliau adalah tipe pemimpin yang suka datang langsung ke bawah untuk merasakan bau keringat rakyatnya. Sehingga program pro-rakyat Pak Jokowi berjalan begitu efektif. Waktu masih menjadi gubernur ya, beliau bahkan turun ke gorong-gorong. Lebaran tahun lalu juga ya, beliau langsung membagikan THR kepada rakyat. Pada April 2023 lalu, beliau juga yang secara langsung membagikan Bansos di depan Istana Negara. Saat itu belum diributkan, tapi belakangan karakter Pak Jokowi yang dekat dengan rakyatnya ini justru kerap diributkan. Terutama soal Bansos. Dinyinyirin seolah Pak Jokowi membagikan Bansos untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. Padahal saat menyusun program Bansos, setidaknya delapan kementerian itu dilibatkan. Bahkan kebutuhan akan Bansos ini dikaji secara teknokratik oleh Bapak Penas, dianalisis perspektif keuangannya oleh Kementerian Keuangan, lalu disetujui oleh DPR RI yang lintas fraksi. Saat itu nggak diributin, bahkan disetujuin. Lalu kenapa sekarang diributin? Ya program Bansosnya diributin, ya Pak Jokowi yang bagikan langsung Bansosnya juga diributin. Ya karena yang ributin ini dulu belum merasakan dampak elektoral dari pecah kongsi dengan Presiden Jokowi. Ketika dampak tersebut udah dirasain, mereka sibuk menyerang Pak Jokowi dengan membabi buta. Tapi belakangan indikator politik baru aja merilis hasil jajah pendapat yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi justru naik menjadi 80 persenan dari yang tadinya di ya sekitar 70 persenan lah. Dan ketika publik ditanyakan kepuasan mereka terhadap kinerja demokrasi di negeri ini, poin yang paling sering diserang, masih menurut indikator politik mayoritas publik justru merasa puas dengan kinerja demokrasi di negeri ini. Ketiga adalah pengakuan Mas Adi Wijayanto yang diamplifikasi secara serampangan. Ini lebih absurd. Pak Andi mengatakan bahwa Pak Jokowi dengan sesumbar mengatakan, kalian hebat kalau bisa kalahkan saya. Nah, saya dalam hal ini nggak ingin membahas substansi pengakuan Pak Andi. Namun yang aneh adalah ragam pemberitaan yang tanpa mengecek ke Pak Jokowi dulu, apakah beliau ini benar pernah mengatakan itu apa nggak, langsung ya menjadikan judul pengakuan tersebut seolah mengutip langsung dari Pak Jokowi. Bahkan yang ditaruh dalam pemberitaan tersebut langsung wajah Pak Jokowi, bukan wajahnya Pak Andi. Contoh dari pemberitaan tersebut adalah dari kantor berita suara.com ini. Sementara kantor berita viva.co juga pernah memuat berita yang sama, dengan frame yang sama, namun telah dihapus. Saya belak-belakan aja di sini. Fakta pertama adalah publik puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Dan fakta kedua adalah Pak Jokowi sudah menunjukkan gestur terang-benerang bahwa beliau bersama paslon nomor dua. Dan itu adalah sikap yang dilindungi oleh undang-undang. Yang nggak boleh itu adalah menggunakan aparat dan kewenangan untuk memenangkan paslon tertentu. Pak Jokowi sedang melayani rakyatnya dan rakyat puas terhadap pelayanan tersebut. Jangan hanya karena adanya korelasi negatif antara kepuasan rakyat terhadap kinerja Pak Jokowi dan elektabilitas si copras-copres, maka terkesan takut kalau Pak Jokowi dicintai rakyat. Bahkan mereka nggak ada yang bisa buktiin semua tuduhan yang mereka tembakin ke Pak Jokowi. Justru dari kubu mereka lah yang pernah terbukti melakukan kecurangan. Seorang bupati Majalengka yang merupakan pimpinan partai pengusung paslon yang membabi buta menyerang Pak Jokowi inilah yang sudah terbukti oleh Bawaslu melanggar undang-undang pemilu dengan dua hal. Pertama, beliau menggunakan kegiatan-kegiatan berbasis APBD. Dan kedua, beliau menginstruksikan jajarannya untuk memenangkan caleg dan paslon yang diusung oleh partai tersebut. Kan maling teriak-maling ini namanya. Akhir kata, mengutip Kenneth H. Blanchard, seorang penulis kondang dari Amerika Serikat. The key to successful leadership is influence, not authority. Kunci dari kepemimpinan yang sukses adalah pengaruh, bukan otoritas. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!